Ya rata-rata memang mereka menggabungi memang bukan salah itu tapi memang disengaja Memang disengaja? Memang disengaja dan itu rata-rata memang alasannya banyak KTP yang asal cowok Dari desa atau dari disebut Capil atau dari lembaga-lembaga yang sebelumnya memang mengumpulkan KTP itu Sehingga dia memang tidak terkonfirmasi, tidak by name by address Ketika mau memasukkan seseorang menjadi anggota laporan, jadi asal contoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujitahidi tentunya dalam program Madura Podcast Belakangan ini KM Office memang punya konsen tersendiri untuk membahas soal politik Sebelum-sebelumnya kita sudah sering berbincang dengan beberapa ketua partai politik Atau dengan politisi ataupun dengan pengamat politik Nah sekarang kita juga harus berbincang dengan penyelenggaranya ini Kalau mereka yang akan mentas tentu juga harus dengan panitianya juga harus berbincang Dan ini sudah ada Mas Rafiki dari KPO Subunet, Komisioner KPO Subunet Divisi SDM dan Parmas Gimana di kondisi menjelang pemilu ini kesibukan di KPO Subunet Ya, jadi hari ini dan beberapa bulan terakhir Karena tahapan pemilu 2024 itu sudah dimulai dan ditabuh gendrangnya itu sejak tanggal 14 Juni 14 Juni? Kenapa harus 14 Juni? Karena dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tahapan pemilu itu selambat-lambatnya 20 bulan sebelum Hari Penyelenggaran Hari Penyelenggaran sudah ditabuhkan oleh KPO pada tanggal 14 Februari 2024 Sehingga ditarik 20 bulan bertemu di 14 Juni Jadi mulai Juni sampai saat ini di November ini yang paling krusial memang adalah pendaftaran partai politik Sampai saat ini verifikasinya sudah sampai ke verifikasi faktual dan bahkan saat ini adalah sedang berlangsung verifikasi perbaikan Verifikasi faktual perbaikan ya Setelah kemarin KPU di Kabupaten Subunet sudah melakukan verifikasi administrasi Kemudian verifikasi faktual kita turun ke rumah-rumah sesuai dengan sampel yang ditentukan oleh KPU RI Kemudian di-upload lagi ke Sipol Kemudian memang ada beberapa partai politik yang belum memenuhi syarat Sehingga oleh KPU RI dilakukan perbaikan Termasuk juga 5 partai politik yang baru didoloskan oleh Bawaslu RI Kemarin ya Karena sudah ditolak oleh KPU Kemudian 5 part pol itu lapor ke Bawaslu Kemudian Bawaslu kemarin sudah meloloskan 5 Dan kita sudah melakukan verifikasi administrasi Dan besok atau hari ini ya Ini sudah dilakukan penghitungan verifikasi administrasi hasil putusan Bawaslu Oh iya Berarti ada 5 part pol yang itu baru selesai diadministrasi Iya, 5 part pol itu diputus oleh Bawaslu Bahwa ia lolos gitu Terus sekarang kan sudah verifikasi faktual Verifikasi faktual dan ada yang perbaikan Ada berapa part pol yang itu tanpa perbaikan dan berapa part pol yang butuh perbaikan Jadi kemarin memang ada 18 part pol secara nasional yang telah ditetapkan oleh KPU RI itu Dan 9 diantaranya adalah partai politik yang memenuhi ambang batas 4 persen di parlemen Artinya lolos PT 4 persen Jadi partai-partai lama itu 9 Ada Gerindra, PKB, PDE, kemudian Perdemokrat Itu 9 Jadi sisanya 9 partai ada yang baru ada yang lama Jadi itu yang harus lanjut ke verifikasi faktual Jadi ada 18 Kemudian sekarang ditambah 5 putusan Bawaslu itu Yang sudah dimasukkan menjadi calon partai calon peserta tunilu Yang sekarang ini calon Yang 5 itu belum di verifikasi faktual belum? Belum Masih baru lolos? Masih verifikasi administrasi Masih administrasi Terus dari 19 partai politik tersebut Ada berapa partai politik yang itu langsung lolos tanpa perbaikan? Ya partai-partai lama itu 9 Partai lama 9 Sisanya verifikasi faktual Karena itu adalah sudah diputuskan oleh MK Bahwa partai lama yang memenuhi ambang batas 4 persen di parlemen Itu hanya verifikasi administrasi Tidak lanjut ke verifikasi faktual Di faktual itu kan ada perbaikan katanya Masuk fase perbaikan sekarang Berapa partai politik yang masuk fase Kalau nasional itu yang 9 sama-sama masih belum Belum ya, belum memenuhi syarat artinya BMS masih Oleh karena sekarang dilakukan perbaikan Perbaikan ini sampai tanggal 23 23 November ini dari tanggal 10 kemarin Jadi partai politik masih memiliki waktu Untuk memperbaiki anggota-anggotanya yang TMS pada saat dilakukan verifikasi faktual Verifikasi faktual ini ada 2 Bahkan 3 Verifikasi faktual pengurus dan kantor Kemudian verifikasi faktual keanggotaan 30% Pengurus perempuan ya, kuota perempuan Kalau verifikasi keanggotaan Itu memang rumusnya menggunakan kerja Morgan Kerja Morgan ini adalah Biasanya 3, langsung 3, 3, kelipatan 3 Dari sampel anggota Anggota di partai politik itu Dan itu yang menentukan adalah KPURI Kita hanya menerima data Misalkan 280 Orang yang harus disampel Apa, keanggotaannya oleh KPU Maka kita kemarin sudah kurang lebih 21 hari Berlakukan verifikasi faktual Turun ke bawah-bawah ke kecamatan Bahkan sampai ke desa dan ke kampung-kampung Setelah dilakukan verifikasi langsung di lapangan Apa nih yang ditemukan di lapangan Apakah ada yang tidak sesuai Atau semuanya ada yang sesuai Ya, bermacam-macam Artinya Kita mengetahui Anggota partai itu Ada yang mengaku Bahwa dia memang benar-benar anggota partai Ada yang tidak mengaku Bahkan ada yang sudah meninggal Oh masih masuk data Ya, masuk data Data keanggotaan Keanggotaan partai tersebut Jadi rata-rata memang Di sumber ini Dari 9 parpol yang dilakukan verifikasi itu 5 Sudah membunuh syarat 5 sudah membunuh syarat Dan 4 ini masih belum membunuh syarat Kalau di lokal cuma Kalau hasil temuan yang itu tidak sesuai Itu Alasannya adalah Yang pertama Bukan alasan sih Permasalahannya adalah Yang pertama sudah meninggal Yang satunya tidak mengakui dirinya Bahwa Sanggota partai Bagi yang kedua temuan tersebut Itu berarti harus dilakukan perbaikan Iya Otomatis TMS Tapi kalau yang meninggal Itu Karena Dia sudah daftarnya kemarin Sebelum meninggal Misalkan Baru 2 bulan Baru sebulan Itu langsung MS Ada nggak keanggotaan Yang terdata Ketika di cross check Ternyata meninggalnya sudah 5 tahun Yang lalu Nggak ada Baru-baru ini saja Baru-baru ini Ya Sebelum beralih soal Recruitment nanti Kebutuhan-kebutuhan SDM di KPU Sumnep Terutama untuk Menatap pemilu nantinya Kemarin kan ini Ramai Bukan hanya di Sumnep Bahkan di Kabupaten Kabupaten Laitu juga ramai Soal pencatutan NIK Oh Gimana itu? Kalau yang di Sumnep Jadi dari awal kita memang Karena itu ada beberapa termen memang Yang diberikan alokasi waktu Oleh KPU RI Dan ini sampai nanti Desember sampai penetapan Dan seolah-olah penetapan Peserta Pemilu atau partah politik Sebagai Peserta Pemilu ini nanti 14 Desember Jadi masih ada waktu Untuk masyarakat Untuk Siapapun Yang Terutama Yang ingin berkarir di penyelenggara Karena di penyelenggara itu adalah Saratnya tidak boleh sebagai anggota parpol Oleh karenanya Harus cek NIK Dimana? Di info pemilu.kpu.id Kemudian kalau misalkan Ternyata Masuk menjadi salah satu anggota parpol NIKnya itu Maka ada HEPDES 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 di Tanggapan Tanggapan masyarakat Atau langsung ke KPU Kabupaten Sumenap Mengisi formulir Nanti kita panggil Orangnya Kemudian juga partainya Juga kita panggil Kita konfrontasi Nanti partai yang akan menghapus Dari sipol itu Karena kalau nanti Ketika partai politik itu sudah ditapkan oleh KPU RI Maka nampaknya sangat sulit Untuk menghapus Daftar nama Keanggotaan partai politik Kalau tidak dilakukan saat ini Ya terutama Karena kita Sekarang sebentar lagi akan Membuka rekrutmen PPK Kita memang dari beberapa sosialisasi Baik di media sosial Walaupun juga Ketika tetap langsung Kita memang menghenti-henti Untuk selalu Memastikan bahwa Nik Anda tidak terdaftar di sipol Karena nanti Pendaftaran ad hoc Terutama PPK Dan PPS Itu menggunakan online Yaitu dengan Siagba itu Sistem informasi anggota KPU Dan badan ad hoc Dan itu berbasis web Dan itu Siagba itu Terindikrasi dengan sipol Jadi kalau nanti PPK Calon PPK Melamar ternyata Niknya Masuk anggota parpol Maka otomatis TMS TMS Langsung tidak umumnya syarat Tidak umumnya syarat Karena sudah syaratnya tidak terdaftar Sebagai anggota partai politik Dan juga banyak pendaftaran-pendaftaran lain Contoh di wartawan saja Mau ikut UKW Harus ada surat pernyataan Bahwa bukan anggota politik Iya Karena memang Independen Independen Dan hal itu tentu Orang-orang yang Masuk namanya Saya mau bilang Pencatutan itu Karena kalau disengaja Ini kira-kira Sebenarnya ketika dilakukan Konfrontasi Antara partai politik Dengan Ini apa sebenarnya Yang jadi masalah Ya rata-rata Memang Mereka mengakui Memang Bukan Bukan salah input Tapi memang disengaja Memang disengaja Memang disengaja Dan itu rata-rata Memang alasannya Banyak KTP KTP yang asal comot Oh Dari 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 Apa Desa Atau dari disebut Capil Atau dari lembaga-lembaga Yang Sebelumnya Memang Mengumpulkan KTP itu Sehingga dia Memang tidak terkonfirmasi Tidak Tidak By name by address Ketika Mau Memasukkan Seseorang menjadi Anggota parpol Jadi asal comot Asal comot Berarti Memang bener bukan karena Human Errornya Banyak Banyak Human Error kan cuma 1,2,3 yang salah Tapi ini banyak Itu ternyata yang ini Yang Harus dilakukan Pas cek tak diketahui Itu ternyata bukan apa Langkah selama Ya itu Bisa mengisi di link Helpdesk Tanggapan masyarakat itu Di online atau Kalau ingin cepat Ya langsung ke KPU Langsung ke KPU Langsung mendatang ke KPU Di tanggapan masyarakat itu Bahwa Terindikasi Nicknya masuk di parpol Mengisi formulir Nanti kita jadwalkan Untuk pemanggilan Untuk konfrontasi Kalau misalkan tidak mau Dipanggil kesini Misalkan kita bisa Video call Video call Bisa online Iya Misalkan misalkan Belajar di luar kota Ketika kita panggil Kita video call Termasuk juga apartainya Kita undang disini Untuk di konfrontasi Iya Ini yang penting Sahabat Pemafis Mulai dari sekarang Kita harus aktif Untuk ngecek Kita ini Data kita ini Tercomot Atau tidak Oleh partai politik Karena memang Ada indikasi Kesengajaan Beberapa NIP Digunakan untuk Sebagai keanggotaan Itu yang penting Karena kalian Kedepan itu Melakukan pendaftaran Contoh kayak tadi Mau daftar PPK PPS Dan di bidang yang lain Itu ada persyaratan Yang kalian harus independen Bebas dari partai politik Nah Itu kan Langkah yang dari Masyarakat Iya Terus Yang dari partai politik Ketika melakukan hal kayak gitu Ada sanksinya enggak sebenarnya? Sebenarnya tidak ada Tidak ada sanksi Cuma Kalau kemudian Dikonfrontasi Yang bersangkutan Sudah mengaku bukan anggota partai Maka harus Mendelet itu Dari sipol Berarti langkah yang dilakukan Para politik Itu harus menghapus Menghapus Memersihkan Ya Membersihkan itu Iya Karena ini sudah dekat nih Pendaftaran PPK Kapan pendaftaran ini? Eee Rokman Bandatok Memang dijadwalkan Bulan ini Mulai November ini Kita mulai Eee Pendaftaran Panitia Pemilihan Kejamatan Atau PPK Namun hingga deti ini Terkait dengan Jadwal Dan tahapannya Masih belum Tetapi kalau aturannya Sudah kemarin Di PKP U8 Tahun 2022 Tentang Eee Tata kerja Badanetok Untuk pemilu 2024 Dan pemilihan bahkan Karena di tahun 2024 itu Tidak hanya mengelar pemilu Tapi di akhir tahun itu Ada pemilihan Pemilihan Ini semacam pilkada Yang itu nanti Akan memilih Bupati dan Gubernur Itu secara bersamaan juga Di tanggal 27 November 2024 Oleh karenanya Eee Secara umum Persyaratan PPK Itu sudah ada Di PKP U8 Tahun 2022 Itu Cuma Jadwal Kapan dimulainya Kita masih menunggu Aturan lebih lanjut Terkait dengan Eee Perikman PPK Tapi informasinya Tanggal 20 ini Tanggal 20 Informasinya Tanggal 20 November Apakah Minggu Oh Minggu Apakah itu nanti Tanggal 20 pengumuman Baru beberapa hari Eee Pendaftaran Kita juga masih menunggu Saat ini Oh masih menunggu Berbicara tentang equipment Butuh berapa nih Kalau total Kalau PPK PPK Karena berbasis kecamatan Di Sumeneb Ada 27 kecamatan Dan masing-masing kecamatan Itu 5 Orang PPK Maka Kebutuhan total kita Adalah 135 135 135 135 orang Cuma nanti Di pendaftaran itu Kita membutuhkan pendaftar Dua kali kebutuhan Dua kali kebutuhan Artinya Sepuluh minimal Kenapa Karena itu adalah proses nanti Ketika misalkan Lima orang itu Tidak bisa melanjutkan Menuntaskan Eee Masa jabatannya Masa Maka ada PAW Oh berarti Akan ada recruitment Untuk cadangan Iya Dan kita nanti Eee Di Di masing-masing kecamatan itu Itu adalah menisahkan 10 orang Jadi 5 yang jadi Yang dilantik 5 orang adalah Calon daftar tunggu Calon daftar tunggu Iya Calon daftar tunggu itu juga dapat honor juga gak? Enggak Enggak Kecuali memang Yang 5 itu nanti Misalkan Eee Tidak bisa melanjutkan dengan banyak alasan Misalkan Itu nanti bisa langsung Nomor 6 nya Yang naik Oh Di proses lagi Menjadi pengganti antar waktu Penyelenggara di tingkat kecamatan Itu yang PPK Yang PPK Yang PPK Kalau PPS Kebutuhannya juga di masing-masing desa dan kelurahan Di Kabupaten Sumonib itu ada 330 desa dan 4 kelurahan Jadi ada 334 desa kelurahan Masing-masing desa itu membutuhkan 3 orang penyelenggara Penelitian Pembangun Tanu Suara Yang akan mengkoordinir seluruh tahapan di masing-masing desa itu Yang nanti akan ke KPPS dan kebutuhan lainnya Itu membutuhkan 102 Seribu 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 2 orang Ya dibagi menjadi 334 Eee Kali 3 Ya Itu ada kebetulan juga Ada Jadi di rekrutmen itu kita membutuhkan 2 kali kebutuhan juga Jadi minimal nanti pendaftar adalah 6 orang Tapi di dalam pendaftar itu nanti akan ada proses Jadi selesai administrasi Lulus administrasi Kemudian tes tulis Ada tes wancara Baru nanti ada penetapan Ya Ini kan yang berbicara soal angka ya Angka kebutuhan apa segala macam Tapi untuk menjadi PPK dan PPS kan tidak cukup hanya untuk menyampaikan soal angka Iya Tentu ada juga kriteria-kriteria khusus yang dibutuhkan Sebagai divisi bagian SDM ini kriteria seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk menjadi PPK dan PPS Ya jadi serata administrasi itu jelas Ada warga Indonesia sudah jelas dibuktikan dengan KTP elektronik ya Dan kalau pendidikan itu minimal SMA dan sederajat Dia setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan NKRI itu sudah pasti Kemudian serjasma dan rohani itu dari sisi administrasi yang harus dilengkapi oleh calon peserta Sebelum ia nanti akan ditetapkan Namun di sisi lain Selain itu administrasi Yaitu adalah pengetahuan Pengetahuan tentang kepengiluan Misalkan tugas-tugas PPK itu seperti apa Karena itu nanti akan mengkoordinasikan seluruh kegiatan tahapan di masing-masing kecamatan Kalau PPK Berbeda kalau PPS mengkoordinasikan seluruh tahapan pemilu di masing-masing desa Sebenarnya Bandar nethok ini PPK sampai kebawah ini adalah mahkota pemilu Sebenarnya mahkota pemilu Karena dia nanti akan bekerja secara teknis untuk mensukseskan seluruh tahapan Baik itu di tingkatan kecamatan maupun juga di tingkatan PPS Oleh karenanya kita memang harus selektif Harus selektif dalam arti ya bukan anggota parpol Oleh karenanya diwanti-wanti dengan arut agar takutnya nanti Kalau anggota parpol menjadi anggota ad-hoc Kita nanti pada akhirnya mereka akan mengutamakan parpolnya Jadi tidak independen Padahal penyelenggara itu tidak boleh berpihak kemanapun Tidak boleh terafiliasi dengan partai apapun Tapi berafiliasi ke KPU sebagai lembaga penyelenggara teknis pemilu Iya Itu kan beberapa persyaratan Tentu ada sisi yang itu tidak bisa diukur dengan persyaratan tersebut Salah satunya adalah integritas Bagai penyelenggara ini apalagi pemilu Ketika tidak punya integritas yang tinggi Tentu ini sangat goyeh Walaupun bukan anggota partai politik Tapi ketika orang yang tidak punya integritas itu bisa Nah gimana nih untuk mendapatkan dan benar-benar dari ratusan PPK SDM di PPK dan juga ribuan di PPS Agar mendapatkan yang berintegritas tinggi Jadi nanti ada beberapa treatment memang Dari KPU sebagai menyelenggara dan sebagai pembentuk dari badan network itu Salah satunya adalah wawancara Wawancara langsung nanti di tahapan-tahapan berikutnya Kemudian nanti kita buka tanggapan masyarakat Tanggapan masyarakat itu adalah nanti ketika diumumkan ke publik Nama si ABCD Ini nanti bisa ada tanggapan Oh kalau ini track-tracknya seperti ini Itu nanti ada tanggapan masyarakat Jadi mereka yang memang dulu pernah terindikasi sebagai caleg misalkan Tiba-tiba masuk di nama sebagai calon tenaga ad-hoc itu Ya disampaikan tanggapannya dengan memfotokopi KTP Identitas jelas Bukan surat kaleng Karena kita penjelenggara bukan kaleng-kaleng Ya tapi pasti Jadi mereka yang memprotes misalkan salah satu nama misalkan Itu nanti ada tanggapan masyarakat Jadi masyarakat boleh nanti memberikan masukan kepada KPU Memberikan informasi kepada KPU terkait dengan track record Seseorang yang sudah mendaftar sebagai calon tenaga ad-hoc Baik PPK maupun PPS Oh berarti ada kemungkinan besar gak dari hasil laporan tersebut itu mengeliminasi secara-secara? Iya bisa Ketika misalkan track record Rekordnya jelek misalkan Kita nanti kan track record itu nanti Apa? Tanggapan masyarakat itu nanti dikonfirmasi ketika wawancara Artinya diupayakan nanti setelah lulus Administrasi itu kan sudah tahu Mereka yang siapa di kecamatan ini Calon-calonnya ini Itu sudah masyarakat bisa melakukan tanggapan masyarakat Sampai ke tes tulis Tes tulis nanti lulus Tes tulis biasanya nanti tes tulis adalah 10 besar 10 besar menuju wawancara nanti akan memilih 5 besar Kalau PPK Itu tahapannya Berarti ini penting partisipasi masyarakat dalam hal ini Ketika sudah diumumkan ke publik tentu kalian juga harus berpartisipasi Mesti melihat Oh ini ternyata figurnya tepat Ini punya integritas Ini tidak Bukan hanya ketika penyelenggaran tiba-tiba disurutin aja gitu Tapi dari tahapan di awal tidak berpartisipasi aktif dalam hal ini Itu yang penting sahabat keemafis Bahwa ternyata ada langkah-langkah tersebut Yang kalian juga harus pahami dan ketahui Agar bisa berpartisipasi aktif dari luar Yang akan pasti diterima juga oleh Berkaca kepada pemilu 2019 Waktu itu banyak nih SDM-SDM yang mohon maaf Meninggal dulu ya Kedelahan apa segala macam Tentu kan harus belajar Terutama di Kabupaten Sumeneb gimana untuk mengatap nanti 2024 Ya kita memastikan bahwa pertama adalah sehat Sehat jaswain dan rohani Kemudian umur memang saat ini di 2024 itu Untuk KPPS terutama Karena itu nanti beratnya di KPPS ya Jadi 17 tahun sampai 55 tahun Itu dibatasi Tidak punya penyakit komorbit Tidak ada penyakit bawaan ya Artinya benar-benar sehat dan semain dan rohani Dan bisa melaksanakan seluruh tahapan dan kegiatan yang diinginkan di KPPS itu ya Kita memang membutuhkan sedikitnya hampir 30 ribu Kalau KPPS itu Kenapa? Karena diproyeksikan untuk tahun 2024 ini Jumlah TPS di Sumeneb ini 4258 Itu kali 7 Kali 7 orang penyelenggaran masing-masing TPS Jadi ada kurang lebih 29 ribuan Kita untuk KPPS saja Belum lagi Linmas Linmas itu 2 orang Per TPS Jadi kita membutuhkan paling tidak 44 ribu nanti Untuk totalnya kebutuhan penyelenggaran Mulai dari Pantarli Ada nanti Pantarli Petugas pendaftaran pemilih Itu nanti per TPS ada Jadi melakukan penyocokan Apakah ini benar ada pemilih Apakah benar ada Apakah benar masih hidup Apakah masih ada di wilayah ini Itu nanti Pantarli Kita juga mengangkat Pantarli nanti Jadi total dari PPK, PPS, Pantarli, Linmas itu sekitar 44 ribuan Di Sumeneb yang dibutuhkan Kalau TPSnya memang tetap diproyeksikan 4258 TPS Yang jadi perbincangan waktu itu Bukan diakibatkan oleh penyakit bawaan Tapi kedalahan Apa yang sekarang ini akan ada penambahan SDM Untuk mengurangi dalam artian Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Atau memang ada pengurangan tupuksi Atau pekerjaannya Untuk Tehnes itu sekarang masih digodok Masih digodok di Tehnes itu Bagaimana lebih efektif dan efisien Dan tidak menyita waktu Karena sekarang pemilih 2024 itu Masih sama dengan 2019 kemarin ya Masih 5 surat suara Masih memilih DPR, DPD, Presiden, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi Ya itu masih 5 Artinya pemilih itu masih dihadapkan dengan kertas 5 lembar itu Karena meskipun kemarin memang diusulkan di Apa Disederhanakan menjadi 3 lembar Nampaknya KPU RI yang sekarang ini tetap mengacu ke 2019 Tetap 5 lembar Entah nanti prosesnya di tingkat KPPS Apakah ada pemotongan atau pemangkasan misalkan Dari penghitungan Dari pencatatan Dari apa Menulis dari kertas ke kertas itu Apakah ada pemangkasan Saya pikir memang ini juga menjadi kajian KPU RI Dan itu pengalaman 2019 Itu memang menjadi satu presiden terburuk ya Setelah banyak ratusan penyelenggaran di tingkat KPPS itu tumbang Mudah-mudahan di 2004 ini akan lebih sederhana Dan tidak menyita banyak waktu untuk kawan-kawan di penyelenggaran KPPS Agar dalam artian tidak sampai kelelahan seperti yang terjadi pada 2019 Sebelum diakhiri apa nih pesan bagi Terutama ini kan Oh mereka kan sangat entusias sekali untuk mendaftar sebagai PPK Untuk aktif langsung menjadi penyelenggara dalam pesta demokrasi ini Apa pesannya kepada masyarakat ini? Perlu juga saya sampaikan Ternyata dengan honor Honor PPK sudah ditetapkan Honor PPS sudah ditetapkan Honor KPPS sudah ditetapkan PPK itu ketua 2.500.000 untuk pemilu 2024 Kemudian PPS ketua itu 1.500.000 Jadi memang ada kenaikan dari Pemilu, honor pemilu di 2019 ya Kalau KPPS itu 1.000.000 Bahkan ada yang lebih ya Kalau Pantarli itu 1.000.000 Oh yang Pantarli? Dan melalui rapat dengan DPR Komisi 2 Itu sudah disepakati bahwa ada kenaikan honor dari pemilu 2019 ke nanti 2024 Jadi pesan saya untuk masyarakat yang ingin mendaftar dan menjadi penyelenggara yang mau bergabung Untuk menjadi pahlawan demokrasi Karena sebenarnya KPU ke bawah itu sebenarnya adalah voluntar Tidak sesuai dengan gaji yang diterima Tapi ada sukarela Ada kesukarelawanan yang harus dibangun dari calon-calon penyelenggara di tingkat bawah itu Untuk kemudian berpartisipasi Dan ini adalah bagaimana nanti pemilu juga membangun kesadaran berbangsa dan bernegara Untuk tetap menjadi satu kesatuan dalam NKRI Karena pemilunya adalah menjadi pemersatu bangsa Dan itu yang diharapkan Meskipun memang pemilu ini adalah musyawarah besar Indonesia dan tarung bebas antar calon Tapi bagaimana persatuan dan kesatuan itu tetap dijaga Dalam proses bingkai demokrasi melalui pemilu Berarti kalau diistirahkan sebagai volunteer Cobanya besar juga Dan itu yang dibutuhkan adalah integritas dari para penyelenggara Dari diri masing-masing Bagaimana tidak tergoda Karena pasti akan digoda Makanya saya katakan kepada partai politik Jangan menggoda penyelenggara Godalah rakyat Karena rakyat yang memilih Penyelenggara yang melaksanakan teknis Siapa tau diri rakyatnya tidak bisa Dari rakyatnya tidak bisa Ya Inilah sahabatnya Hafiz Seperti yang disampaikan Mas Rofiki tadi Ternyata menjadi penyelenggara Itu adalah pahlawan demokrasi Jadinya demokrasi ini bagus atau baik Ini ada di tangan kalian semua Terutama yang menjadi penyelenggara Dan juga partisipasi masyarakat Itu juga harus aktif Untuk ikut serta mengawasi apa segala macam Dan jadikan pesta demokrasi nanti Menjadi pesta demokrasi yang terbaik di Indonesia Saya Syed Wittahidi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh